bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bapak ibu guru, para siswa atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan amin ya rabbal alamin oke kembali lagi di channel belajar matematika pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal HOTS ya, soal-soal HOTS higher order thinking skills yaitu pada bab bangun ruang matematika kelas 6 semester 2 jadi nantinya semoga soal-soal ini bisa menjadi latihan bagi kalian semua, anak kelas 6 jadi soal-soal HOTS ini intinya adalah membuat para siswa agar lebih berpikir lebih tinggi, seperti biasa silahkan dukung channel ini dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang oke langsung saja kita menuju soal yang pertama 5 buah kubus dengan panjang rusuk 8 cm dikabungkan menjadi bangun gabungan seperti berikut jadi ini bangun yang dibentuk dari 5 buah kubus yang panjang rusuknya 8 cm nah apa yang ditanyakan tentukan A volume bangun gabungan dan yang B luas permukaan bangun gabungan oke kita jawab satu persatu jadi untuk volume bangun gabungan tersebut kita tahu bahwa volume kubus itu adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S jadi kalau misalkan kubusnya ada 5 berarti tinggal dikalikan 5 sehingga volume gabungan itu sama dengan 5 kali S pangkat 3 nah disini karena S nya adalah 8 maka tinggal dikalikan saja 5 dikali 8 pangkat 3 atau 5 dikali 512 itu sama dengan 2560 cm kubik jadi mudah ya untuk volume bangun gabungan itu tinggal mengalikan saja 5 kali volume kubus yang ada oke yang B bagaimana dengan luas permukaan bangun gabungan tersebut apakah ada yang menjawab karena kubus itu luas permukaannya adalah 6 kali S kali S berarti karena kubusnya ada 5 itu berarti menjadi 5 kali 6 kali S kuadrat sehingga menjadi 30 kali S kuadrat apakah demikian perlu diketahui bahwa sebuah kubus itu kalau tidak digabung kubus hanya sebuah kubus saja itu memang permukanya ada 6 ya jadi perseginya ada 6 namun ketika kubus itu digabungkan atau itu dihimpitkan dengan kubus yang lain seperti ini kita lihat untuk kubus yang kiri atas ini yang namanya permukaan itu adalah sisi yang terlihat dari luar ya sisi yang terlihat dari luar dan posisinya tidak di dalam sedangkan sisi yang ini yang bagian ini ini sudah tidak menjadi permukaan lagi karena ini berada di tengah sehingga permukaan yang terlihat dari luar itu hanya ada 4 sisi ya untuk kubus yang kiri ini jadi yang bagian atas bagian depan belakang dan kiri ya jadi ada 4 sisi yang menjadi permukaan dari kubus itu bagaimana dengan kubus yang disebelahnya ini kubus yang sebelah kanannya itu juga ada 4 sisi yang terlihat dari luar yaitu atas kanan depan dan belakang hanya 4 saja ya jadi sudah 2 x 4 sama dengan 8 bagaimana dengan kubus yang bawahnya ini ini juga sama jadi bagian sisi yang nampak adalah sisi depan sisi kanan sisi belakang dan sisi bawah sehingga 4 x 3 sama dengan 12 lalu untuk kubus yang bagian dalam ini yang bagian kiri bawah dan bagian belakang ini hanya ada 3 buah sisi yang terlihat dari luar yaitu sisi kiri sisi belakang dan sisi bawah sedangkan yang kanan dan depan ini tertutup oleh kubus yang ada di depannya nah berarti sudah 4 x 3 ditambah 3 berarti 15 ya lalu kubus yang paling depan letaknya itu ada 5 buah sisi yaitu atas bawah kiri kanan dan depan nah sehingga kalau kita jumlah ini ada 20 persegi yang terlihat dari luar ya jadi bukan 30 ya sehingga ini salah ini kita coret jadi 20 x s2 karena s nya adalah 8 maka 20 x 8 kuadrat sama dengan 20 x 64 sama dengan 1280 cm persegi oke ya jadi mudah ya perlu diteliti lebih lanjut apabila kubus itu digabungkan maka tidak langsung digalikan 6 x s x s lalu digalikan banyaknya kubus akan tetapi dihitung bagian permukaan yang terlihat dari luar oke kita menuju ke soal yang kedua pak agus akan melakukan pengiriman barang yang dikemas dalam kardus-kardus berukuran 40 cm x 30 cm x 25 cm kontainer yang digunakan untuk pengiriman berbentuk balok berukuran 8 m x 3 m x 4 m berapa banyak kardus yang dapat dimasukkan ke dalam kontainer tersebut oke kita selesaikan banyaknya kardus itu bisa dicari dengan cara volume kontainer dibagi dengan volume kardus jadi kalau volume kardusnya itu semakin besar tentu banyaknya kardus yang dapat ditampung itu semakin sedikit sebaliknya jika volume kardusnya itu semakin kecil maka kardus-kardus yang dapat masuk itu semakin banyak disini volume kontainer dibagi dengan volume kardus berarti sama dengan 8 m x 3 m x 4 m x 40 cm x 30 cm x 25 cm jadi kita bagi antara volume kontainer dan volume kardus disini karena satuannya belum sama bagian pembilangnya itu meter dan penyebutnya itu cm maka perlu kita samakan dulu jadi ingat bahwa volume balok itu P x L x T sedangkan 1 m itu sama dengan 100 cm sehingga itu bisa diubah untuk yang bagian atas itu menjadi 800 cm x 300 cm x 400 cm x 400 cm x 40 cm x 30 cm x 25 cm nah karena bagian atas dan bawah ini sama-sama memuat 4 cm maka satuannya boleh kita coret kita coret saja semua cm nya atas dan bawah kita coret sehingga yang tersisa tinggal angka-angkanya nah angka-angka ini juga bisa kita coret jadi kita coret itu maksudnya kita bagi dengan bilangan yang sama jadi 800 x 40 itu kita coret masing-masing kita bagi dengan 40 sehingga kita coret hasilnya adalah 20 karena 800 x 40 sama dengan 20 300 x 30 itu hasilnya 10 dan yang terakhir itu 400 x 25 itu hasilnya 16 nah sehingga yang tersisa itu tinggal bagian yang biru itu ya 20 x 10 x 16 itu sama dengan 3200 jadi kardus yang dapat dimasukkan ke dalam kontainer adalah sebanyak 3200 kardus oke menuju ke soal yang ketiga sebuah bak air berbentuk balok berukuran 80 cm dikali 50 cm dikali 60 cm bak air tersebut sedang diisi menggunakan selang dengan debit 20 liter per menit jika 2 per 3 bak air tersebut telah terisi berapa menit lagi bak air tersebut akan penuh oke kita selesaikan ya jadi pertama kita cari dulu volume dari bak air tersebut ya karena bak air tersebut bentuknya balok maka volumenya adalah P x L x T nah karena P nya adalah 80 L nya adalah 50 dan T nya adalah 60 maka tinggal dimasukkan saja ya 80 cm x 50 cm dikali 60 cm akan tetapi jika ini nanti langsung dikalikan maka hasilnya adalah dalam cm kubik ya dalam cm kubik jadi perlu diubah lagi menjadi liter karena debitnya disini satuannya adalah liter per menit nah untuk mempercepat pengerjaan lebih baik ukuran yang cm ini kita jadikan menjadi desimeter karena untuk desimeter kubik itu sama dengan liter sehingga kita selesaikan saja kita ubah menjadi 8 desimeter dikali 5 desimeter dikali 6 desimeter hasilnya adalah 240 desimeter kubik karena desimeter kubik itu sama dengan liter berarti volumenya sama dengan 240 liter nah di dalam soal sudah diterangkan bahwa 2 per 3 bak air tersebut telah terisi berarti yang agar penuh perlu ditambah 1 per 3 lagi ya 1 per 3 dari volumenya atau lebih jelasnya saya akan jelaskan pelan-pelan ya jadi bagian yang sudah terisi itu berarti volume 2 per 3 itu sama dengan 2 per 3 dikali 240 liter itu sama dengan 160 liter nah berarti daya tampungnya 240 liter tetapi baru terisi 160 liter berarti kurangnya berapa ya kurangnya 240 dikurangi 160 sama dengan 80 liter nah untuk mengisi volume 80 liter ini butuh berapa menit lagi ini kan mudah ya debitnya 20 liter per menit padahal kita perlu mengisi 80 liter berarti butuh berapa menit perlu diketahui bahwa debit itu adalah volume dibagi waktu sehingga kalau kita mau mencari waktu itu berarti volume dibagi debit sehingga sama dengan 80 dibagi 20 sama dengan 4 menit jadi masuk akal ya masuk akal karena 1 menitnya 20 liter dia 80 liter berarti butuh waktu 4 menit jadi waktu untuk memenuhi bak air tersebut adalah 4 menit lagi oke dilanjut ke soal berikutnya sebuah drum berbentuk tabung dengan jari-jari alas 70 cm dan tinggi 120 cm jika 80% bagian drum terisi minyak tanah berapa liter minyak tanah yang harus ditambahkan agar drum terisi penuh oke kita selesaikan nah karena sudah terisi 80% artinya untuk memenuhi kita tinggal mengisi 20% lagi ya jadi segala sesuatu kalau utuh itu pasti 100% ya sehingga kekurangannya kalau sudah terisi 80% ya 100 dikurangi 80 sama dengan 20% nah sehingga kita hanya perlu mencari volume 20% dari drum tersebut ya jadi volume 20% itu sama dengan 20% dikali PR2T oke ingat kembali bahwa volume tabung itu PR2T nah kalau kita mau mencari volume 20% berarti 20% dikali PR2T atau kalau kita masukkan 20% itu 20% dikali 22% dikali 70% dikali 70% dikali 120 nah disini P nya menggunakan 22% karena jari-jarinya kelipatan 7 dan 20% ini diganti menjadi 20% semoga sudah tidak bingung karena ini ada di pelajaran kelas 5 oke 20% ini bisa kita coret masing-masing atas dan bawah itu dibagi masing-masing dengan 20 kita coret sehingga menghasilkan 1 dan 5 jadi dicoret itu artinya harus atas dan bawah mencoret itu artinya membagi dengan bilangan yang sama antara atas dan bawah tidak boleh bawah semua atau atas semua jadi kita coret 20 dengan 100 ini masing-masing dibagi 20 hasilnya 1 dan 5 1 ini boleh ditulis boleh tidak lalu mana lagi yang bisa dicoret yaitu 70 dengan 7 kita coret masing-masing dibagi 7 hasilnya adalah 1 dan 10 mungkin masih ada lagi yang bisa dicoret ya satu lagi yaitu 5 dan 120 itu masing-masing dibagi 5 kita coret hasilnya adalah 24 nah sehingga kita tinggal mengalikan yang belum dicoret saja 22 10 70 dan 24 kita kalikan hasilnya adalah 369.600 cm kubik tapi kalau kita lihat pertanyaannya berapa liter minyak tanah yang harus ditambahkan agar drem terisi penuh maka tugas kita adalah mengubah dari cm kubik ini menjadi liter jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik sedangkan desimeter kubik itu sama dengan liter berarti kita tinggal membagi saja dengan 1000 sehingga menjadi 369.6 liter jadi minyak tanah yang perlu ditambahkan adalah 369.6 liter oke kita menuju ke contoh soal yang terakhir yang kelima sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 12 meter lebar 8 meter dan tinggi 4 meter dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 60.000 per meter persegi tentukan biaya pengecatan aula oke kita selesaikan kita harus tahu dulu bahwa luas permukaan balok itu kan 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT jadi bagi kalian yang belum menyimak video tentang luas permukaan maupun volume bangun ruang silahkan disimak yang link videonya ada di deskripsi dari video ini nah apakah dinding apakah aula yang berbentuk balok itu cara mencarinya adalah sama dengan luas permukaan balok ya untuk luas permukaannya sama akan tetapi disini dalam soal itu yang dicat adalah dinding jadi dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 60.000 per meter persegi jadi kalau kita gambar seperti ini ilustrasinya misalkan ini adalah aula maka yang dimaksud dengan dinding tentu saja bukan bagian atas dan bawah bagian bawah itu alas atau lantai bagian atas ini bagian atapnya jadi yang dimaksud dengan dinding disini adalah yang tepi-tepinya saja sehingga bagian yang dicat tentu saja hanya yang berukuran 12x4 ini sebanyak 2x depan belakang dan 8x4 ini 2x juga kanan dan kiri nah sedangkan yang berukuran 12x8 ada 2 ini atas bawah ini tidak termasuk ke dalam dinding karena yang dicat adalah dindingnya sehingga disitu karena daerah yang dicat hanya dinding maka yang 2PL ini kita hilangkan jadi luas bagian yang dicat atau L cat disini sama dengan 2PT ditambah 2LT nah jadi tidak ada 2PL nya tidak ada karena untuk ukuran yang P kali L itu adalah alas atau lantai dan juga atap oke kita masukkan saja sama dengan 2x12 1x4 ditambah 2x8 x4 sama dengan 96 ditambah 64 sama dengan 160 meter persegi jadi luas daerah pengecatannya itu cuma 160 meter persegi nah berapa biayanya kita lihat jadi biaya totalnya karena tiap meter perseginya adalah Rp60.000 berarti tinggal kita kalikan saja Rp60.000 dikalikan Rp60.000 berarti total biayanya adalah sebesar Rp9.600.000 ya demikianlah 5 buah contoh soal soal-soal berpikir lebih tinggi untuk materi kelas 6 bagian bangun ruang semoga 5 soal ini bermanfaat bagi kalian semua jika ada penjelasan yang kurang jelas atau terlalu cepat silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun diulang-ulang kembali video ini agar lebih bisa dibahami oke terima kasih jika sekiranya konten-konten video pembelajaran seperti ini bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like komen share dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu lagi di video selanjutnya tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati